Kita akan kembali kembali di Youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau Akrab Disapa Bung Ropan Membawa kabar gembira soal proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia, Nathan Chuaon Saat ini, Nathan tinggal mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia Untuk bisa bermain bagi Timnas Indonesia Nathan sebenarnya dijadwalkan mengambil sumpah bersama pemain keturunan lainnya J.I.Z pada tanggal 28 Desember 2023 Namun, pengambilan sumpah WNI Nathan batal dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari klubnya pada saat itu, Swansea City Maka dari itu, pemain berposisi back tersebut dijadwalkan ulang untuk mengambil janji sumpah setia WNI Bung Ropan mendapat informasi terbaru soal pengambilan sumpah WNI Nathan sehingga bisa segera membela Timnas Indonesia Dia pun mencoba untuk menghubungi ketua umum PSSI, Eric Thohir Terkait proses naturalisasi Nathan yang saat ini belum selesai sepenuhnya Menurut Eric Thohir, kata Bung Ropan, Nathan akan lebih mudah mendapat izin dari SC Hirenvin yang kini menjadi klub barunya setelah dipinjamkan Swansea Terlebih ada sosok Tom Haye yang juga bermain untuk SC Hirenvin dan sempat datang ke Indonesia untuk proses naturalisasi Selain itu, Nathan juga bukan berstatus sebagai pemain utama seperti Tom Haye di SC Hirenvin Terima kasih telah menonton!